Pendekar Binal Jilid 29. Eh, biasanya kau seperti orang sinting, tapi kalau menghadapi persoalan penting, nyatanya kau menjadi pintar, kata Xiao Hai Ji sambil tertawa. Jika aku tidak pintar masakah dapat bertahan hidup sampai saat ini jengek Hianko Sin Kun. Lalu ia menyingkir dan duduk di sudut yang gelap, ia tidak bicara lagi melainkan menatap penuh perhatian ke mulut gua. Di luar gua sudah mulai terang, angin bertiup sepoi-sepoi membawa suasana hangat musim panas, terdengar suara senda gurau kawanan kera di luar gua yang membayangkan kebebasan yang tak terkekang. Tiba-tiba Sim Gin Hang meneteskan air metu dan berpaling kesana, katanya dengan terguguk, kau kira betul ada, ada orang datang? Ya, pasti ada, ujar Xiao Hai Ji. Tapi siapakah yang datang ini? Apakah ia akan menolong kita keluar? Kata Sim Gin Hang pula. Tentu, tak mau menolong juga harus menolong, tukas Hianko Sin Kun dengan menyeringai. Aku tidak peduli siapa dia, asalkan dia turun ke sini dengan tali kerek itu, tali itu. Kau, kau akan. Ya, peduli siapa dia sama saja bagiku, begitu datang segera dia akan binasa di tanganku, yang kuharapkan bukan manusianya tapi talinya. Tapi kalau maksud tujuannya bukan manusianya seperti kau melainkan harta meskikanya, begitu datang segera kau yang dibunuhnya, lalu bagaimana tanya Sim Gin Hang? He he, dia takkan mampu membunuhku, siapapun tak dapat membunuhku, kata si kera dengan menyeringai. Sebelum melihat diriku, lebih dulu sudah kubinasakan dia. Tapi kalau pendatang itu adalah kawan bu apakah juga? Kawan si kera menegas dengan tertawa. Hahaha, mana ada kawanku di dunia ini? Sejak berumur tuju aku sudah tidak mempunyai kawan lagi. Bila mendengar kata-kata kawan seketika aku merasa mual. Bagus, sangat bagus ucap Sim Gin Hang sambil memejamkan mata. Si kera berkata pula, ingat, bila kalian berdua juga ingin keluar dengan hidup, maka jangan sekali-kali bertindak bodoh. Kalian juga tidak perlu membantu apa-apa, cukup berusaha memancing perhatian pendatang nanti ke arah lain, kalau tidak. Ser, tiba-tiba sebatang pedang melayang masuk. Tidak sampai pedang itu menumbuk dinding, cepat Sim Gin Hang menangkapnya di tangan, dilihatnya pedang itu bercahaya gemerlapan, kalau bukan pedang pusaka tentu juga senjata tajam pilihan. Mana orangnya teriak Hianko Sin Kun dengan bengis setelah menunggu sekian lama tidak tampak munculnya seorang pun. Orang? Tentunya juga sudah mati, kata Siow Hai Ji dengan acuh tak acuh. Yang melempar masuk pedang ini adalah sanak saudaramu kawanan kera itu, Bila pemilik pedang ini belum mati, mana bisa senjatanya jatuh di tangan kawanan kera? Benar, pedang ada orangnya hidup, pedang hilang orangnya gugur, Sim Gin Hang menghela nafas gegetun. Perlahannya pegang gagang pedang yang berukir delapan huruf, arti huruf itu seperti apa yang diucapkannya itu. Yang cocok menggunakan pedang bagus ini tentunya juga pendekar pedang yang sudah ternama, kata Siow Hai Ji. Coba kau periksa gagang pedang ini, kecuali kedelapan huruf ini masih ada tanda apalagi kata Sim Gin Hang sambil menyodorkan pedang itu. Siow Hai Ji memandang sekejap, lalu berkata, Tidak ada terdapat apa-apa lagi selain tiga lingkaran kecil saja. Benar, hanya tiga lingkaran kecil saja, kata Sim Gin Hang. Tapi tahukah betapa besar artinya tiga lingkaran kecil ini dimatuk kaum ksatria bulim umumnya? Arti apa tanya Siow Hai Ji? Tiga lingkaran kecil ini adalah tanda pengenal pendekar tiga rantai pengbersukma dan pencabutnya wasim yang, Tutur Sim Gin Hang dengan tanda pengenal ini dalam sekejap saja dapat membuat berlaksa tahil emas berpindah tangan, dapat membuat beribu orang berganti haluan, dapat membuat dua seteru yang bermusuhan menjadi damai, hanya dengan tanda pengenal ini dapatlah menjelajahi tempat manapun tanpa rintangan, pedang tiga rantai ini termasuk satu di antara ke-17 pedang terkemuka di zaman ini. Oh, begitu hebatkah orang sisim itu tanya Siow Hai Ji? Huh, hebat apa? Hebat kentut anjing, lebih tepat dikatakan tidak berharga sepeserpun jengek hyanko sin kun mendadak. Kau berani meremehkan dan menghina pendekar pedang ternama Dam Prat Sim Gin Hang Gusar. Pikir saja, kata Sikra, jika hebat seperti katamu, Tentunya pedang ini kini berada di tangannya atau tergantung di inggangnya, tapi mengapa bisa berada di tanganmu? Sim Gin Hang termenung sejenak dan tak dapat menjawab, katanya kemudian, tak tersangka pendekar pedang macam Sim yang juga mati dalam pertarungan ini, sungguh sukar dimengerti. Tampaknya tidak sedikit tokoh terkemuka dunia perselatan yang terpancing datang oleh benda mestika yang kau lemparkan keluar itu. Saat ini di atas curang sana tentu lagi terjadi pertarungan sengit yang menarik, sungguh sayang kita tak dapat menyaksikannya, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Betul, di atas curang sana saat ini tentu terjadi banjir darah, tukas Sim Gin Hang. Dan semua itu adalah akibat perbuatanmu, seharusnya kau menyesal akan peristiwa ini. Mereka saling labrak berebut harta karun, manusia tamat begitu masakan mengaku sebagai tokoh buling segala? Bagaiku mereka tidak lebih hanya segerombolan orang tolol, Siow Hai Ji berolok-olok dengan tertawa. Dan begitulah sehari telah berlalu pula tanpa berubah sesuatu, Metu Hian Ko Sin Kun tambah melotot, hari sudah mulai petang, di dalam gua gelap gulita pula dan Metu Si Kera menjadi mirip dua lentera. Sampai tengah malam, tetap tiada nampak sesuatu. Menjelang subuh, di luar gua yang gelap itu mendadak berkumandang suara riu ramai, suara ribut kawanan Kera. Malam gelap begini tentu ada sebabnya kawanan Kera itu ribut, ujar Sim Gin Hong dengan suara tertahan. Belum habis ucapannya, terdengar suara gemerantang nyaring, berturut-turut kawanan Kera telah melempar masuk dua belasan buah benda. Karena gelap, kurang jelas benda apa yang dilempar masuk itu. Hanya terdengar suara ribut kawanan Kera itu makin menjauh, merasa puas setelah melaksanakan tugas mereka. Si O Hai Ji menggagapi benda itu dan dapat memungut sesuatu, katanya, Coba terkah apakah ini? Dari suaranya yang nyaring tadi tentu sebangsa pedang dan golok, kata Sim Gin Hong. Memang betul, agaknya ini sebatang pedang, ucap Si O Hai Ji. Lalu ia menggagap pula dan berkata, Hi, ada lagi benda bulat licin dan berantai segala, entah senjata apa ini. Bundar dan licin. Ah, barangkali itulah gotopi licu, granat panca bisa, kata Sim Gin Hong. Coba kau periksa lagi, tapi harus hati-hati dan jangan semelarangan pegang, jika di antara berbagai senjata itu terdapat pilicu yang berbisa itu, bukan mustahil banyak pula senjata lain yang beracun jahat. Orang macam diriku masakan bisa terkena racun orang lain, ucap Si O Hai Ji dengan tertawa. Sudah sejak tadi ku balut tanganku ini dengan kain. Eh, ada lagi sebatang golok, seperti bergelang lagi. Benar juga, ketika ia guncang golok itu, segera menerbitkan suara mendering nyaring. Itukah Kiyu Go Antu, golok bergelang sembilan, dari suaranya jelas sangat antap, kata Sim Gin Hong. Betul, memang sangat berat, sedikitnya ada lima puluh kati, kata Si O Hai Ji. Lalu ia menyambung pula, Hi, ada lagi Go An Ku Antip, bobotnya juga tidak ringan. Orang yang mampu menggunakan senjata seberat ini, tampaknya ilmu silatnya tidak rendah. Coba ku lihat, kata Sim Gin Hong. Masakah kau dapat melihatnya, lebih tepat dikatakan merabah saja, ucap Si O Hai Ji. Setelah Sim Gin Hong merabah boan koan pit itu, terasa ada ukiran beberapa huruf di gagang pensil baja itu, tiba-tiba ia bergumam, ternyata betul sengsi boan tiokeng. Jika begitu, golok bergelang sembilan tadi adalah milik Teng Mo Tukianun dan pemilik pedang itu adalah Go Kau Kian. A.I., agaknya jiwa para pemiliknya pasti sudah melayang. Tokoh-tokoh ini sekaligus mati dalam pertempuran ini, sungguh pertarungan dasyat yang tak pernah terjadi. Ya, bahkan kematian orang-orang ini seperti terjadi di dalam waktu yang sama, dan orang yang mampu membinasakan tokoh terkemuka sebanyak ini dalam waktu sedemikian singkat. Pastilah bukan orang sembarangan, ujar Sio Hai Ji. Bukan saja tidak sembarangan, bahkan peristiwa yang sangat mengejutkan dan sukar dibayangkan, Sim Gin Hong menambahkan. Dapatkah kau menerka siapa yang membunuh tokoh-tokoh terkemuka ini? Tanya Sio Hai Ji. Walaupun tidak banyak orang yang mampu sekaligus membunuh tokoh terkemuka sebanyak ini, tapi kukira ada juga 5-6 orang dan di antaranya yang paling melihai dan paling keji caranya turun tangan adalah kedua Kiong Chu dari Iho A.Kiong. Jangan khawatir, mereka pasti tak akan datang ke tempat seperti neraka ini, ujar Sio Hai Ji. Lalu siapa lagi selain mereka? Ada lagi Toh Set dan Tijian yang termasuk di antara ke-10 tok penjahat mungkin juga mempunyai kemampuan sehebat ini. Tapi kedua orang ini pun tidak mungkin. Betul, kedua orang ini sudah lama menghilang, konon mereka sudah lama masuk ke Okejen kok. Habis masih ada siapa lagi? Masih ada beberapa orang, tapi lebih baik tidak kusebutkan saja, soalnya mereka adalah pendekar besar yang berbudi, mereka tidak mungkin melakukan tindakan sekeji ini. Siapa umpamanya? Tanya Sio Hai Ji. Umpamanya pendekar pedang nomor satu di zaman ini, Yan Lentian, Yan Tai Hiap. Kalau beliau mau membunuh orang-orang ini boleh dikatakan semudah merogoh isi saku sendiri. Tapi kalau bukan manusia yang tak berbudi dan tak setia beliau sekali-kali tidak sudi tulung tangan membunuhnya. Sio Hai Ji jadi terharu dan terkenang pula kepada si paman kaleng obat yang berada di Okejen kok sana, tanpa terasa air matanya berlinang, syukur dalam kegelapan sehingga Sim Gin Hang berdua tidak dapat melihatnya. Lekas ia berlagak menggagapi senjata yang berserakan di lantai, ia dapat memungut satu kantong senjata rahasia berbisa, ada jarum, pasir, penor besi dan sebagainya. Hi, keluarga Tong dari sujuan ada yang gugur di sini, ucap Sim Gin Hang. Tapi senjata rahasia ini sama sekali belum terpakai, kata Sio Hai Ji. Anak murid keluarga Tong terkenal sangat cekatan menggunakan senjata rahasia, tapi sekali ini belum sempat mengeluarkan ilmu kebanggaannya sudah mengalami nasib malang. Sungguh sukarku terkasi apakah gerangan pembunuhnya yang lihai ini? Jika tak dapat menerkanya, biarlah, toh sebentar juga dia akan datang, kita tunggu dan lihat saja nanti, ujar Sio Hai Ji sambil menguap ngantuk. Kedua mati yang kosin kun yang melotot sejak tadi itu tampak mengunjuk rasa ngeri dan gentar, sekalipun ia tetap yakin kesanggupannya menyergap dari tempat gelap pasti akan berhasil nanti. Namun betapa tinggi kepandaian musuh yang akan muncul sungguh teramat lihai dan membuat rontok nyali orang, apabila sekali sergap gagal, mungkin sukar lagi ada kesempatan kedua kalinya. Ketika angin meniup lagi, mendadak dari luar gua terjulur masuk pula sebuah tangan. Tangan yang halus dan putih mulus tanpa cacat. Di gua yang terletak di tengah jurang mendadak muncul sebuah tangan seindah ini, tentu saja terasa lebih misterius sehingga membuat orang sanksi apakah tangan ini tangan manusia atau bukan. Seketika Sim Gin Hang terbelalak, Hian Ko Sin Kun juga melotot sambil menahan nafas. Dilihatnya tangan itu mulai bergerak perlahan, tiba-tiba tangan itu mengetuk pada batu di mulut gua. Kalau tangan dan jarinya dapat bergerak, jelas itulah tangan manusia hidup. Habis itu tiba-tiba terdengar suara yang merdu nyaring berkumandang di luar gua, sepada. Dalam keadaan dan saat demikian, suara halus merdu itu ternyata hanya mengucapkan sepatah kata sepada, siapa ada di situ, begitu, rasanya sepertinya muda tetangga yang iseng sengaja datang hendak mencari teman ngobrol saja. Mendengar ucapan tadi, tanpa terasa Hian Ko Sin Kun dan Sim Gin Hang sama mengkirik, keduanya saling pandang dengan serba susah dan tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Tiba-tiba si Yohaiji menanggapi suara tadi dengan tertawa, ada, ada beberapa di sini. Oh, kalau adakan seharusnya membukakan pintu kata pula suara manis itu dengan tertawa nyaring. Kemarin aku makan bakmi dan belum bayar, maka tak berani ku buka pintu, kata si Yohaiji. Wah, kakiku terasa capai, apakah aku boleh mampir duduk-duduk sebentar di situ tanya suara tadi sambil mengikik. Sudah tentu boleh, jawab si Yohaiji. Cuma harus hati-hati, tangga pintu agak tinggi, awas gaunmu robek. Terima kasih di tengah suara tertawanya tangan putih halus itu pun meraih batu gua dan masuklah orangnya dengan langkah berlanggang lengkok. Nyata dia seorang nyonya muda dengan baju sutera tipis dan gaun warna hijau, setangkai bunga mawar menghiasi sanggulnya, langkahnya lemah gemulai dan tinggangnya ramping. Dia melangkah masuk dari luar gua yang berupa jurang itu, tapi mirip menantu tetangga sebelah memasuki rumah sendiri. Dari tempat gelap segera Hianko Sin Kun menuruk maju. Karena tidak berjaga-jaga, tampaknya nyonya muda itu pasti akan tergetar terpental keluar. Tapi entah kera bagaimana, hanya nampak tinggangnya melihat kliuk, tahu-tahu dengan gaya genit nyonya muda itu sudah berada di belakang Hianko Sin Kun. Tentu saja si kera terkejut, cepat ia membalik tubuh, tapi sebelum dia menerjang lagi, sinyonya muda gaun hijau telah berkata dengan suara lembut, Jika kau ingin keluar, biarlah segeraku keluar, buat apa kau marah dan menggunakan tenaga sebesar itu? Melihat gaya orang yang genit dan kera bicaranya yang manis, betapapun tangan Hianko Sin Kun tak dapat dipukulkan pula, Dengan suara serak, ia tanya, kau, kau mau apa? Sinyonya muda gaun hijau melirik genit, katanya, kalau tuan muda ini tidak mengizinkanku masuk, sebenarnya aku pun tidak berani masuk kemari. Sekarang aku sudah berada di sini, segala urusan terserahlah kepada engkau tuan besar, manaku berani banyak omong dan membantah. Kau, kau, tergagap juga Hianko Sin Kun. Meski biasanya dia sangat garang dan jahat, tapi menghadapi perempuan cantik yang lemah lembut demikian, Mau tak mau terguncang juga perasaannya, kata kasar pun tak dapat keluar lagi dari mulutnya. Dan kalau tuan besar dapat menerima, biarlah ku tinggal saja di sini dan bantu menyapu, menanak nasi, menambah baju, Demikian ucap sinyonya muda pula. Sejak tadi si Yohaiji mengawasi tingkah kenes nyonya muda itu, kini mendadak ia menimbrung dengan tertawa, Ku kira lebih baik kau menjadi biniku saja. Jika engkau benar sudi memperistri diriku, wah, pasti aku kegirangan setengah mati, Ucap sinyonya muda dengan tertawa menggiurkan. Suami secakap dan sepintar engkau ini, sudah sepuluh tahun ku cari kemana-mana dan tidak pernah menemukannya. Cuma sayang. Sayang apa tanya si Yohaiji? Sayang usiaku sudah lanjut, katanyanya itu dengan suara lembut, Bila mana engkau berumur 30 nanti, sementara itu aku sudah nenek-nenek, Tatkala mana pasti engkau tak suka lagi padaku, tapi tidak sampai hati pula untuk membuang diriku, Bukankah kau akan serba susah? Dan mana aku tega membuat susah? Sudah tentu si Yohaiji tahu apa yang dikatakan itu tidak sepatah kata pun sungguh-sungguh hati, Tapi aneh, entah mengapa, terasa senang juga oleh ucapan-ucapan itu. Dengan tertawa ia pun menjawab, Kau tidak bilang usiaku terlalu muda, tapi mengatakan usiamu sendiri sudah lanjut. Dari kerbicaramu ini, biarpun benar kau adalah perempuan bermuka buruk dan suka membunuh orang, Aku tetap suka padamu. Tak peduli ucapanmu ini benar atau pura-pura, Yang pasti ucapanmu ini pasti akan selalu kuingat di dalam hati, kata si Nyonya muda. Dalam pada itu Hian Ko Sin pun sudah tidak sabar lagi, Dengan suara serak, ia tanya, Dan bagaimana jika aku tidak suka tinggal lagi di sini? Bila Tuan Besar merasa di sini terlalu sumpek dan ingin jalan-jalan keluar, Maka di luar sudah ku siapkan tangga, Setiap saat Tuan Besar boleh silakan, kata si Nyonya muda. Apa betul Hian Ko Sin pun menegas? Kalau Tuan Besar sangsi, silakan naik dulu ke atas, Habis itu baru kami menyusul, Biarkan Tuan Muda ini berangkat terakhir dengan membawa peti besi, Dengan demikian Tuan Besar tidak perlu curiga pada kami Dan kami pun tidak perlu mencurigai engkau Tuan Besar. Dalam hati Hian Ko Sin kun seribu kali tidak sudi menuruti kehendak Nyonya muda itu, Tapi apa yang dikatakannya itu memang beralasan dan masuk akal sehingga mau tak mau ia harus menurut. Begitu pula Sin Gin Hong, Meski tahu kena sihir, Ia hanya mengangguk setuju saja. Segera Siow Hai Ji menimbang pula, Caramu memang sangat bagus. Bila orang lain naik dulu ke atas, Saudara Kera kita ini pasti khawatir, Tapi sekarang si Kera disilakan naik dulu Dan ia harus menunggu orang terakhir juga naik ke atas dengan membawa peti harta karun, Maka sebelum itu dia pasti takkan memotong tali tangga. Hian Ko Sin kun melotot ke arah sinyonya muda bergaun hijau, Ia coba menegas pula, Caramu ini benar-benar, Timbul dari maksud baikmu. Apakah won besar mengira aku bermaksud jahat? Jawab sinyonya muda dengan suara lembut. Ai, mungkin sudah nasibku dilahirkan untuk berbuat baik dan bekerja bakti bagi orang lain, Apa mau dikatakan lagi? Hian Ko Sin kun masih ragu-ragu, Biji matanya yang kecil mengerling kesana-kesini, Tapi tetap sukar dirabanya di mana letak keburukan nyonya muda itu. Terpaksa ia nekat, Katanya sambil membanting kaki, Baik, apapun juga, Baik atau jahat, Paling perlu ku naik dulu ke atas. Sesungguhnya dia memang tidak sabar lagi, Cahaya matahari yang hangat, Embusan angin sejuk dan dunia yang bebas merdeka itu Seakan-akan sedang melambai-lambaikan tangan padanya. Ia coba melongo keluar gua, Benar saja ada seutas tali panjang terjulur dari atas, Kalau tali itu putus, Makanya nyonya muda ini pun akan terkurung sendiri di sini. Asalkan tali ini tidak putus, Andaikan ada tipu muslihat hendak menjebaknya juga Tak perlu dikhawatirkan lagi apabila dirinya sudah berada di atas curang sana. Setelah menimbang-nimbang lagi dan merasa lebih banyak untung daripada ruginya, Apalagi dia sudah terkurung selama belasan tahun di dalam gua dan sudah merindukan kebebasan, Maka tanpa ragu-ragu lagi segera ia pegang tali itu dan merambat ke atas sambil berseru tertawa, Ayo Sin Gin Hong, kau ikut di belakangku. Belum habis ucapannya sekonyong-konyong tubuhnya terasa kejang lalu terjerumus ke jurang yang tak terkirakan dalamnya, Suara tertawanya tadi mendadak berubah menjadi jeritan ngeri. Keruan Sin Gin Hong terkejut dan berteriak, He, Ken, kenapa? Air muka sinyonya muda bergaun hijau juga kelihatan pucat, Serunya dengan suara gemetar, Apa, apa yang terjadi? Mendadak Sin Gin Hong membalik tubuh dan mementak sinyonya muda, Kau yang harus menjawab pertanyaan itu. Jangan-jangan beliau sudah tua, Tenaga kurang, Maka kurang kencang memegangi tali ujar sinyonya muda. Katakan terus terang, Ada permainan gila apa pada talimu ini bentak Sin Gin Hong pula. Tapi sorot metonyonya itu sebening kaca, Laksana metu anak kecil yang tak berdosa, Jawabnya dengan suara lembut, Tali itu kan baik-baik saja, Kan juga tidak putus, Bukankah tadi aku pun merosot dari atas dengan tali ini? Kalau tidak percaya boleh engkau menariknya. Segera Sin Gin Hong mengulur tangan hendak menarik tali, Tapi mendadak si Yau Hai Ji berucap dengan tertawa, Kalau di tali itu terpasang beberapa jarum berbisa, Maka tangan yang menarik itu pasti enak rasanya. Belum habis ucapannya secepat kilat Sin Gin Hong sudah menarik kembali tangannya, Teriaknya bengis, Betul, di ujung tali ini pasti terpasang beberapa jarum berbisa atau sebangsanya, Kalau tidak masakah si kera tadi bisa terjerungus ke jurang, Sungguh tidak disangka kau perempuan ini sedemikian keji, Baru sekarang mataku benar-benar terbuka. Dengan mengembeng air metu seperti perasaannya tersinggung, Nyonya muda itu berkata, Jika begitu tuduhanmu, Apa yang bisa ku katakan lagi? Biarlah aku sendiri mencoba tali ini, Habis berkata, Sekali pinggangnya meliuk, Benar saja ia lantas merambat ke atas tali. Terbelalaksin Gin Hong menyaksikan Nyonya muda itu merambat ke atas, Gaun hijau yang tertiup angin itu tampaknya semakin mengecil, Diam-diam ia merasa cemas dan menyesal pula. Suruh dia ikut merambat ke atas bersama Nyonya muda yang tidak diketahui baik atau jahat itu rasanya tidak berani, Tapi kalau kesempatan bagus menuju ke dunia bebas yang dirindukan itu tersiasia begini saja, Betapapun ia juga sedih. Selagi serba susah, Tiba-tiba Nyonya muda yang sukar dirabat baik atau jahat itu terlihat turun pula dengan perlahan. Memang sudah kuduga kau pasti akan turun kembali, Ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa. Sebenarnya aku tidak mau urus kalian lagi, Tapi terasa tidak tega pula, Kata si Nyonya muda dengan menghela nafas gengetun. Ai, mengapa hatiku selalu lemah begini, Aku sendiri pun tidak tahu apa sebabnya, Lalu ia menatap Sim Gin Hong dan menambahkan, Nah, baik buruknya tali ini tentunya sudahkah saksikan bukan? Sampai di sini Sim Gin Hong menjadi bingung dan sangsi siapa yang harus dipercaya, Ia bahkan mulai meragukan Hyanko Sin Kun yang kurang erat memegangi tali sehingga terjerumus ke jurang. Jika masih kurang percaya, Boleh juga kau bungkus saja tanganmu dengan kain, Kata pula si Nyonya muda dengan lembut. Dipandangnya tali itu oleh Sim Gin Hong, Ia memandang jauh pula ke sana, Ke langit yang cerah, Ke alam yang bebas, Kemudian dipandangnya pula gua yang sempit dan seram ini, Terkenang siksa derita selama 15 tahun. Ia pikir kesempatan baik ini tidak boleh tersiasia, Ia mengreget nekat, Akhirnya dipandangnya pula si Yau Hai Ji. Anak muda itu pun berkerut kening, Katanya, Jangan kau pandang aku, Sama sekali aku tidak berani memberi saran. Cuma ku kira tali ini, Tali ini tentu takkan putus, Kalau tidak tentunya tadi ia sendiri tak dapat merambat ke atas. Ya, urusan sudah telanjur begini, Betapapun harus ku coba, Kata Sim Gin Hong akhirnya. Segera ia melompat maju, Ia pegang tali dan mulai merambat ke atas. Dengan hati kebat kebit si Yau Hai Ji Pandang orang yang merambat ke atas itu, Satu kaki, Dua kaki, Tampaknya sudah belasan kaki Sim Gin Hong merambat ke atas, Maka legalah hati si Yau Hai Ji, Katanya terhadap sinyonya muda, Kau ini sesungguhnya baik atau jahat, Sampai detik ini aku pun belum jelas, Belum lenyap suaranya, Tau-tau tali itu sudah putus. Terdengar jerit ngeri Sing Gin Hong, Tubuhnya terjerumus langsung ke jurang, Hanya sekejap saja lantas menghilang, Tertinggal sisa suara jeritan yang berkumandang jauh menggema angkasa lembab pegunungan. Si Yau Hai Ji terkesima dan berdiri mematung, Gumamnya kemudian, Kau, Kau benar-benar siluman yang menipu mati orang tidak mengganti nyawa. Betulkah begitu ucap si nyonya gaun hijau dengan tersenyum manis. Dengan jarum yang kau selitkan di tali telah kau binasakan si kera tadi dan sekarang kau potong setengah bulatan tali itu sehingga Sim Gin Hong terjebak. Padahal dengan ilmu silatmu yang tinggi tanpa susah payah kau pun dapat membunuh mereka. Nyonya muda itu tertawa, katanya, Turun tangan sendiri membunuh orang terasa tiada artinya. Selama hidupku belum pernah kubunuh orang dengan turun tangan sendiri, Semua korbanku sama mati secara sukarlah bajiku. Tapi aku pun tidak paham, Setelah tali itu putus lalu kera bagaimana kau dapat naik ke atas tanya si Yau Hai Ji. Di sini kan enak dan bahagia, Aku tidak ingin naik ke atas lagi, katanya muda itu. Si Yau Hai Ji melengat, Ia garuk-garuk kepala yang tidak gatal, Katanya dengan tersenyum getir, Kau inilah anak perempuan pertama yang ucapannya membingungkan diriku selama hidupku ini. Kawanmu telah kubikin mampus, Kau tidak menuntut balas tanya si nyonya muda dengan tatapan tajam. Kera bagaimana aku dapat menuntut balas, Kata si Yau Hai Ji. Untuk berkelahi aku bukan tandinganmu, Menipu juga kalah pandai. Apalagi seperti ucapanmu tadi, Kau tidak memaksa mereka mati, Tapi mereka sendiri yang mengantarkan nyawa secara sukarlah. Kau sendiri tidak susah? Kedua orang tadi memang pantas mati sejak dulu-dulu, Kini mereka telah menemui ajalnya, Apalagi yang perlu ku susahkan? Hihi, anak macam dirimu inilah sungguh belum pernah kulihat, Kata si nyonya dan mengikik genit. Baiklah sekarang boleh kau mulai menipu aku sampai mati, Kata si Yau Hai Ji dengan tertawa. Menipu kau sampai mati, Wah, kan kesepian aku tinggal di sini? Masakah, Masakah kau sendiri pun tidak dapat naik ke atas? Aku kan tidak bersayap, Memangnya dapat terbang? Si Yau Hai Ji melenggong sejenak, Katanya kemudian dengan menyengir, Kau benar-benar siluman perempuan. Kalau aku siluman perempuan, Maka kau ini siluman cilik. Bagus juga, Siluman perempuan dan siluman cilik tinggal bersama di gua neraka ini, Bisa jadi akan melahirkan segerombolan siluman pula. Belum habis ucapan si Yau Hai Ji, Nyonya genit itu sudah tertawa terpingkal-pingkal, Semprotnya, Huh, kau setan cilik ini juga paham soal bikin anak segala? Tapi aku bukan induk babi, Mana bisa melahirkan anak satu gerombol? Dengan tertawa si Yau Hai Ji menanggapi, Habis di gua ini apa yang dapat kita kerjakan selain membuat anak? Sebabnya orang miskin justru banyak anak juga lantaran mereka tidak mempunyai pekerjaan lain. Haha, tak kusangka banyak juga pengetahuanmu setan cilik. Masakah kau tidak tahu bahwa aku inilah si maha pintar di dunia ini? Jika benar kau akan hidup selamanya bersamaku, Tanggung kau takkan kecewa dan kesepian. Si Nyonya genit menatapnya dengan tersenyum mesra, Katanya, Tapi kalau benar aku hendak melahirkan anak bersamamu, Sedikitnya harus ku tunggu tiga tahun lagi. Tidak perlu tunggu, Sekarang juga aku sanggup, Ucap si Yau Hai Ji dengan sungguh-sungguh. Tidak percaya boleh uji coba. Buset semprot si Nyonya genit dengan tertawa, Kau memang. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa berkumandang dari jauh, Kata suara itu, Hai, budak setan sisiau, Kau takkan dapat kabur lagi, Kecuali selama hidup ini kau takkan naik ke sini. Suara itu jelas berkumandang dari puncak atas sana menembus kabut, Tapi terdengar seperti orang berteriak di tepi telinga sehingga anak telinga serasa peka. Air muka si Nyonya gaun hijau berubah pucat seketika. Keras juga tenggorokan orang itu, Ujar si Yau Hai Ji. Orang yang berkerongkongan besar di dunia ini rasanya tidak banyak, Entah dia lagi bicara dengan siapa. Apakah terhadapmu? Eh, 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 Jawab si Nyonya genit singkat. Siapa dia? Dia, Dia bukan manusia, Pada hakikatnya dia itu siluman tua. Jadi lantaran kau tahu dia sedang menantikan dirimu di atas, Makanya kau lebih suka semibunyi selama hidup di sini dan tidak berani naik ke atas, Begitu bukan? Ai, rupanya kau tidak tahu betapa lihainya siluman tua bangka ini, Kata si Nyonya genit dengan gegetun. Tidak cuma ilmu silatnya saja yang lihai, Bahkan tangannya ganas dan hatinya kejam. Masakah hatinya lebih kejam daripada hatimu dan tangannya lebih ganas daripada tanganmu ujar si Yau Hai Ji?